hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya abgu rahman masih di channel mikro programming saat ini teman-teman berada di tutorial review dasar nah pada sesi kali ini kita akan belajar yang namanya bolehan atau bulan Oke langsung saja di Hai blog diagram ya kita klikkan ini n itu ya di sini kita butuh Hai yang namanya Hai ini oke tab oke nanti kita akan lihat ya Hai ke sini klik kanan anda di control ada ini pas button kemudian kita buat lagi pas button setelah lagi hai oke Hai nah kita hubungkan Hai seperti ini dan ini oke Hai segelas ya Nah ini adalah logikanya n nah si n ini ya dia akan bernilai true apabila dua-duanya Hai masukkannya adalah true ya kita lihat di sini hasilnya di sini kita create kemudian indikator Oke maka di sini akan terlihat kita masukkan saja sini ini hai oke seperti itu ya Hai nah kita run Hai tidak terjadi apa-apa Hai ini tidak terjadi apa-apa ketika dua Oke dia menyala Oke itu ya Nah agar dia looping terus-menerus kita bisa gunakan ini untuk run why loop hai oke 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 seperti ini ya kemudian klik kanan create control Oke kita run Hai ya oke nah gitu ya Nah itu juga bisa menggunakan logikanya ini si ini or nah kalau or or dia akan berlogika true apabila salah satu masukkan inputannya adalah true ya kita lihat disini kita jumper saja ya masukannya kita tarik dari sini oke yang ini kita tarik juga oke ini saya ganti ya input ini nilainya X ini nilainya Y input Y oke seperti ini nah teman-teman selain menggunakan yang bulat ini teman-teman juga bisa kita menggunakan ini ya square line seperti itu nah gitu ya nah ini tinggal kita hubungkan saja oke gitu ya ini kita bisa ganti X or X or oke seperti itu nah ininya kita bisa rubah juga warnanya ya warnanya oke oke sip nah ketika on dia kita berikan ini seperti ini oke ketika off kita berikan biru donker oke setiap ya oke kita coba ya kita run oke nah disini berarti dia nilainya true kalau kita matikan 1 yang si n dia akan bernilai 0 dan si or tetap bernilai 1 nah ketika kita matikan dua donknya berarti dia akan bernilai 0 oke kemudian kita juga bisa menambahkan hmm ini node n ya dan node all ya kita jumper saja seperti ini oke kita jumper oke 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 kita bisa gunakan disini grid indikator oke kita tarik disini oke seperti itu oke oke kita bisa gunakan ini oke kita perbesar ya oke yang ini kita klik kanan kemudian kita beri warna apa nih oke disini kita berikan warna kuning ya kemudian ini warna oke 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 ya terserah teman-teman mau berikan warna apa ya saya berikan warna ini saja oke ini kita beri warna merah oke oke ketika off dia seperti ini oke nah ini saya keataskan sedikit oke saya berikan disini ini ini hmm atau ini oke atau ini ini saja oke oke it's okay mega kebawahan ini terus sedikit oke 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 keatas oke page 1 page 2 kita run oke lihat inputannya 1 ya x nya itu adalah 1 maka x or y nya dia adalah 1 dan node n nya adalah 1 ya ketika kita masukkan 2 disini nah nah ini yang ubah ya seperti itu oke sesuai ya dengan masukannya and or oh i'm sorry saya lupa ini belum dihubungkan hop once oke siap nah sekarang kita coba ya ini 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 adalah node or node or oke kita run ya oke seperti itu ya nah ini nyala tetap nyala oke mati mati seperti itu ya ini adalah gerbang bolehan oke kita coba ke yang keduanya kita juga bisa menggunakan ini kita kita ya bolehan oke ini kita menggunakan array array gitu ya oke ini yang kesatu ini yang kedua array nah kita juga bisa menggunakan si array ini array gitu ya kita klik kanan disini kemudian ini ya kemudian array array gitu ya kita taruhkan disini oke kemudian kita berikan pass button itu pass button seperti ini masukkan kesini hmm ya teman-teman tarik aja nah kita kan ya 1,2,3,4 nah ya kan kemudian kita hapuskan saja kirinya klik kanan kemudian ini ini index display uncentang ya kemudian ini kita taruh disini dan satu lagi kita berikan disini pembelinya oke seperti ini berikan oke kita masukkan disini oke kita tarik 3,4 oke kita klik kanan kemudian kemudian uncentang index display oke ya kemudian kita berikan indikator keluarannya berapa ya oke kita taruh disini kemudian kita bisa menggunakan ini round light atau ini kita coba ini ya oke tarik oke oke 1,2,3,4,5 oh kebanyakan ya oke banyakan oke seperti ini kita hilangkan oke jadi seperti ini ya hmm disini input x ya input x ini kita berikan nama input y input y oke disini kita berikan out x oke ini input ini input nah seperti ini ini seperti ini nah sebelumnya kita bisa langsung seperti ini ya ketika langsung seperti ini apa yang terjadi error tidak oke lihat ya oke hidup 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 oke yang ini tidak tidak berfungsi karena kita tidak hubungkan atau kita bisa juga ini kita hapus atau yang ini oke kita run oke tapi sekarang ini tidak berfungsi oke nah disini kita juga bisa menggunakan ini n fungsi n or n or ya kita berikan saja misalnya disini adalah n oke 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 kita run oke ya berarti kalau si n itu dua-duanya harus satu berarti dia akan nyala ya untuk menyapai nilai 1 si outputnya berarti inputan X dan Y nya harus satu juga oke oke ini kita coba ya X nya 1 kemudian Y nya 1 ya nyala ya 1 1 nyala nyala oke seperti itu ya oke atau kita juga bisa mereflage nya misalnya jadi apa ini or oke seperti ini ya ini berubah tadinya n jadi or oke kita run nah seperti ini ya jadi kalau si or itu salah satu saja ya dia akan hidup seperti itu ya jadi kita tidak perlu banyak seperti ini dengan menggunakan inputan banyak dan menggunakan array boolean seperti ini sudah bisa gitu ya oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa like share and subscribe mudah-mudahan videonya berguna ya buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi buah-mudahan 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 kemudahan